Sar exercise, simulasi penyelamatan kecelakaan di Jalan Pong tahun 2021 dimulai. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih. Terima kasih telah menonton. 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 Itu 0,12 per 100 juta kendaraan menjadi 0 ya di tahun 2024 ya Yang tadi angka 0,12 itu di tahun 2016, di tahun 2020 itu 0,109 Jadi sebenarnya saya menambahkan perumunan dan kami sangat berterima kasih kepada Pak Kepala Basarnas Karena upaya kami juga ingin mendorong yang dimakan air evacuation, evakuasi udara Sehingga meskipun jumlah kecelakaan tetap kita turunkan Tetapi paling penting bagi kami adalah jumlah korban meninggal itu sedapat mungkin ditekan hingga level 0 pada tahun 2024 Karena itulah kami tadi berterima kasih sekali kepada Pak Kepala Basarnas Hari ini kita melakukan simulasi Dan ke depan kalau ini kita panjang sangat produktif bersama-sama Kita akan programkan bersama-sama dengan Jasa Marga di Ternas Yawa Dan juga teman-teman kami dari utama karya lalu di Trans Sumatra Saya kira ke depan ini akan menjadi model kita Termasuk hubungan kami apa yang kita perlukan untuk program evakuasi udara ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Kita tahu bahwa Basarnas melupakan keadan yang melupakan kebanggaan kita Yang sudah memiliki keaman yang luar biasa di laut dan udara Beberapa kejadian dapat diatasi atau dengan kerjasama yang baik Untuk di darat memang kita harus melakukan suatu simulasi-simulasi Karena tidak mungkin kita melaksanakan penyelamatan tanpa keterampilan yang baik Kita lihat tadi bahwa bagaimana teman-teman jasa marga sudah dilatih oleh tim Basarnas Untuk memiliki keterampilan khusus untuk menangani korban Korban tercelakaan darat agak spesifik ya Mereka yang ada di kemudi butuh satu treatment khusus Karena apabila salah melaksanakan tata cara itu akan fatal akibatnya Dan juga begitu api tadi helikopter dengan tingkat obstacle yang relatif banyak disini Bisa menarap dengan waktu yang tepat dan take off dengan waktu yang tepat Nah sejalan dengan itu pemerintah memang memiliki rencana penanganan kecelakaan jalan raya Memang dalam kurun waktu yang panjang sampai 2035 Tetapi khusus untuk di daerah jalan tol Kita memiliki satu rencana pendek yaitu 2024 Bahwa kita berharap bahwa kecelakaan di jalan raya ini Mengurangi fatalitasnya sampai nol Upaya ini tidak dengan tapi saya yakin dengan kerja keras dari Basar Mas Kerja keras dari BWJT di Jendara Tentu operator seperti Jasa Marka ini harus dilakukan dan harus dilatih Nah kita memang harus kerjasama dan melakukannya berulang-ulang dan tidak hanya sekali Pagi ini kita lakukan di elevated dalam dan dalam keadaan kita manage tanpa traffic Tapi siang ini juga kita akan lakukan di Jawa Rari dengan real traffic Artinya traffic itu berjalan normal dan tim Basar Nas dan Jasa Marka harus mengendalikan atau melakukan suatu simulasi dan berjalan yang baik Saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Basar Nas, oleh BWJT dan juga Jasa Marka Semoga apa yang dilakukan ini mendapatkan suatu barabah dari Allah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak, indeks kecelakaan di Jalantau bagaimana Pak? Selama ini? Indeks kecelakaan di Jalantau Nanti yang jawab Pak Nanang Pak izin Pak, sepanjang 2020 ini Jasa Marka catat ada 1.275 kecelakaan di Jalantau seluruh Indonesia Dengan jual meninggalnya 150 Apakah ini mengindikasikan ke depan Basar Nas akan dilibatkan dalam penanganan untuk evakuasi kecelakaan Justru hari ini adalah suatu langkah yang baik dari Basar Nas, dari BWJT memulai ini Karena Jalantau adalah jalan yang dengan kecepatan tinggi Jadi probabilitas itu terjadi, itu mungkin terjadi hal yang fatal Karena Oleh karanya, kami minta kepada Basar Nas melakukan secara konsisten Dan saya yakin kalau ini dilakukan secara konsisten Bisa dibantu oleh BWJT, Jasa Marka dan Indonesia Terima kasih, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Yes guys, demikianlah Traffic Accident Simulation Sudah selesai hari ini Sukses dan lancar semuanya Dihadiri oleh Tadi ada Bapak Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya Dan semua pejabat yang hadir Sudah menyaksikan langsung Secara live Juga tadi ada live streaming Bagaimana proses dari tas Atau Traffic Accident Simulation Mudah-mudahan Yang kita kerjakan bersama ini Pelayanan terhadap masyarakat Dan pengguna jalan tol terutama Bisa berjalan dengan lancar Good luck See you next episode Ciao Terima kasih Terima kasih.